Intro Halo semua viewers Baik lagi di Gada-gada apa aja boleh Bersama gue Windy Dan edek kesini Seperti biasa sama satu jam kita akan ngobrol-ngobrol benar-benar nih Wah ini juga spesial banget Bener-bener Lu seneng loh Nggak cengir gitu deh Hari kita ngomong sama pendatang baru nih Betul Ngomong-ngomong Iya ngomong-ngomong Penyanyi nih ya Ngomongnya penyanyi Topik kita hari juga nggak jauh dari penyanyi Betul Karena topiknya adalah Kan kalau penyanyi kan ada yang buat lagu sendiri Ada yang lagunya dibuatin Tapi topiknya hari ini adalah Ada lima penyanyi yang dia tuh Menciptakan Menciptakan lagu sendiri gitu Iya tentunya akan kita bahas secara lengkap dan jelas Di To the topic Sebenarnya kita akan ngebahas jelas udah sih Jelas lah Yang pertama siapa yang nggak tahu tulus 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 Yang tulus aja bisa pamit ya Oke Yaudah tanpa berlalu-lalu lagi Tolong klik lagi Iya jadi Tidak ada yang meragukan kemampuan dari tulus Oh salah ya Oh iya Kita mulai dulu ini cuplikannya dari tulus Coba kita lihat Lembaran fun Dimanapun kalian berada Ini siapa yang nggak tuh tulus ya Jadi tidak ada lagi yang meragukan kemampuan dari tulus Dalam menciptakan lagu Jadi tuh seri kalau lagu-lagu sendiri tuh dia yang cipta sendiri gitu Jadi hampir semua juhu lagu yang dia buat dan nyanyikan selalu mencetak hits gitu ya Betul Dia pandai sekali mengubah tema sederhana menjadi begitu mengena di hati penggemarnya Tulus mampu menyampaikan apa yang dia pikirkan menjadi sebuah lagu yang asyik dan mudah dihafalkan Asyik Mudah dihafalkan tuh lagi Iya betul Kemampuannya yang sangat mengumpuni dalam dunia tarik suara dan penulisan lagu membuat karir tulus terus saja melejit Susah ya kalimatnya Bahkan dia di dapur Di dapuk Di dapuk itu apa ya Maksudnya diteguhkan gitu Dapuk menjadi salah satu coach dari ajak pencarian bakat di stasiun swasta Karena kemampuannya saat ini tulus setelah merilis tiga album dalam album terbarunya yang bertujuk bertajuk monokrom Yang tadi ya Yang tadi salah satu singlenya Dan dia tuh sering banget pakai kata-kata yang emang bahasa baku Jadi itu kayak ciri khasnya Yang kedua mau tau siapa Kitalah dulu di dia Cuplikan ya yang kedua Menyadarkanku Serina Serina Selamat ya Sedangkan satu lagu adalah lagu ayahnya yang diarsemen ulang Betul Lagu seperti cinta pertama dan terakhir ku tadi Simfoni hitam dan jalan cinta terdengar begitu memaku Memukau Memaku Berkelas dengan balutan piano Oh iya dia terkenal sama pianonya dia ya Begitu pun dengan lagu Pergilah Kau dan Eh tadi Pergilah Kau ya bukan Eh iya kan Jodohnya Pergilah Kau ya Ya udah cepat Dan di album Gemini ini Serina telah mengeluarkan tiga single Yaitu Cinta Pertama dan Terakhir Geregetan Pergilah Kau Sedangkan single Jalan Cinta dan Kebahagiaan Sebelumnya sebagai soundtrack Ayat Ayat Cinta dan Laskar Pelangi Itu dia Serina ya Serina Tapi sekarang udah kayak Maksudnya gue jarang ngeliat ya perform sih Oke yang ketiga Wah juga gak kalah Seru nih yang ketiga Coba kita lihat ini dia Ini dia Janganlah kau berser Bondan Prakoso Siapa yang gak tau Bondan Prakoso Bukan yang itu ya Mak Nyus Bukan ya Bukan Pak Bondan Jadi penyicilik yang bergelar si lumba-lumba ini Rupanya tak main-main dalam bermusik Empat album telah ia buat bersama Fate to Black Dia lagu-lagu yang ia buat pun memiliki nilai dan inspirasi bagi kau muda Teok saja lagu Ya Sudahlah tadi ya Dan kau tak sendiri yang pernah merajai chart lagu di radio Lagu Ya Sudahlah memiliki pesan moral yang tak bisa Yang tak biasa yakni tetap optimis meski mimpi tak terwujud Di album terdahulu Bondan sempat mencuri perhatian lewat lagu Keroncong, Protol Tau kan? Ya Tau gak? Gue suka banget tuh dulu Itu cuma SMPC Mak lagunya Nasionalis dan menggelitik Selain itu ada lagu ekspresikan yang mengandung nilai humanis dan agamis namun tak mengurai Mengurai Udah itu aja Oke next kita ada yang keempat Yang keempat Ada siapa kita lihat dulu Coba kita lihat dulu Tapi gue kangen banget sama Agnes Mo dikain dulu Yang lagu-lagu itu melo-melo gitu Dia mendingan sakit hati Iya kan jadi Jadi kaya bantuan Agnes Mo dalam membuat lagu sudah tidak bisa diregukan lagi Hampir semua lagu yang dinyanyikan merupakan hasil jerih payah otaknya sendiri Dia membuat lagu itu dengan sungguh-sungguh sehingga mampu diterima banyak pihak Bahkan bisa go internasional dengan sangat mulus Terus sejak menjadi penyaih cilik Agnes Mo sudah berusaha dengan keras dalam karirnya Dia mau belajar banyak hal termasuk bagaimana menari dengan baik Menyanyikan lagu dengan brilian hingga menciptakan lagu yang sangat selalu nge-hits Bener kan? Ya dari dulu emang selalu nge-hits Terus yang kelima Yang kelima alias yang terakhir Ini juga gak kalah cantik sama Agnes Mo Coba kita lihat Kita lihat Tak ada artinya Untuk apa Aduh kalau penyanyi satu ini tuh udah pinter Kalau di luar negeri Bisa nyanyi Sore bagus Cantik Baby face Kalau ini mau diapain aja Sedia Jadi sejak muncul dalam film Sang Pemimpi pada tahun 2009 silam Nama Maudie Ayunda mulai mengaung ngedalam kancah perfilman Indonesia Bahkan setelah selesai syuting film yang dibuat dari novel Andrea Hirata itu Dia beberapa kali didapuk untuk main film Film populer seperti Perahu Kertas Dan juga Refrain Perahu Kertas sampai udah dulu film dulu ya Selain bakat acting yang cukup memumpuni Mengumpuni mulu deh tadi ya gue ngomong mau diapain aja juga Mau diayunda juga padai bernyanyi dan menciptakan lagu Hal itu dibuktikan dengan sumbangan suaranya untuk soundtrack Perahu Kertas dan juga Refrain Jadi dia udah nyanyi juga dia buat somtek juga Terus acting juga Waduh lengkap banget sama Maudie Ayunda Totalitas tanpa batas Gokel Gokel Habis nih gak kalah dong Gak kalah Sebelumnya kita bahas Terus kita juga akan ngobrol-ngobrol sama main games juga Oke makanya jangan kemana-mana ya tetap di gado-gado Apa aja boleh Terima kasih